Ini Ini tadi udah selesai mata kuliah Prof. Heriandi ya nak Sudah Bu Kemarin yang sama Pak FX Sumarja Ketua kelasnya siapa Pak Dharma Bu Pak Dharma Takutra Ketua kelas permanen Ini kabung ya Kelas A, B1, B2 B1 dan B2 B1 terdiri dari Siapa aja ya nak B1 terdiri dari Ini ya kerjasama itu ya nak Iya betul 30 berapa itu 35 Ya yang B2 nya Dari Campuran ya B1, B2 campuran Bu Campuran ya dari Kejaksaan, dari Ini ya PNS gitu ya Semuanya ini ketua kelasnya Pak Dharma ya Setuju Bu Bukan Bu, betul Bu Dibantu Bang Rohim Bu Kalau Bang Rohim itu memang serba guna Selalu kemana aja ya Sehingga dia sampai Gak bisa libur-libur sama sekali Soal minggu 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 juga kadang ada tugas Sangat berjasa memang Mas Rohim Semuanya kita semua Mas Rohim Dose juga Tergantung sama Mas Rohim Baik ya Sudah pertemuan Kedelapan 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 Apa ketujuh ya Sama Pak Fx ya nak Kedelapan UTS Bu Kedelapan UTS Baik ya Ini kita memakai Buku Literatur Hukum dan Perubahan Sosial ya Materinya sudah sampai di mana Sampai berapa Pak Dharma Sampai Sosial Engineering Sudah belum Hukum dan Jagat Itu Bu Hukum dan Jagat Ketertiban Dalam Jagat Ketertiban Hukum dan Jagat Ketertiban Berdua ya Materi ketujuh Bu Materi ketujuh ya Oke Kita lanjutkan aja ya Masa sebelum itu Sudah ada kelompok belum ini Sudah ada kelompok Pak Dharma Belum 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 Saya pakai literatur Dari Profesor Doktor Sacitora Harjo ya Ini Literatur ini Ada di Siakadu Ya Jadi Kalau ada tugas dari Ibu Bisa Download dari situ ya Jadi gak ada masalah Gak harus beli buku-buku lagi Sudah Download dari sana Mau Download ke seluruh Sebaiknya saran dari Ibu Download aja dari seluruhannya Jadi dibuat seperti buku Diputokopi Tapi dijilid yang bagus Baik Kita mempelajari Hukum dan Perubahan Sosial ini Tidak Melupakan Apa fungsi hukum itu sendiri ya Sedangkan kita ketahui Bahwa fungsi hukum itu Adalah Pembentukan ya Daripada norma-norma Maksudnya hubungan Antara orang satu Dengan orang yang lain ya Ada suatu perjanjian Ada suatu Sengketa Ada suatu Apa Perubahan-perubahan Misalnya Adanya Ingkar janji Dan lain sebagainya Adanya perbuatan Pelanggaran Ada perbuatan Tindak pidana Ya Banyak ya Yang terjadi Kemudian Yang kedua Tentang pencelesaian sengketa Nah Pencelesaian sengketa ini Sangat Humit sekali ya Ya itu Tentang Banyak contoh-contohnya Sengketa tanah Ya Sengketa jual beli Tadi yang saya katakan Ingkar janji Itu Terjadi suatu sengketa Ya Dan yang ketiga adalah Tentang Penjaminan Kelangsungan Hidup masyarakat Yaitu hal-hal yang terjadi Dalam perubahan-perubahan Sosial ya Misalnya Terjadi Undang-undang Yang sudah Diterapkan Tapi tidak Sesuai dengan Apa yang sudah Terjadi di masa Sekarang ya Jadi hukum itu Dibentuk Tapi Perubahan sosial Bergerak Sangat cepat Sekali Ya sehingga Perubahan sosial Dari masyarakat ini Sangat cepat Hukum sendiri Terbengkalai Bukan terbengkalai ya Tertinggal Maksud saya Nah oleh sebab itu Untuk mencapai Suatu Penyelesaian Agar semua Sengketa dapat Diselesaikan Adanya Perubahan-perubahan Ya Misalnya saja Sudah ditentukan Bahwa ada Undang-undang Tentang Yang Undang-undang Yang bersifat Umum Ya misalnya Ya karena saya Dari sudut pidana Hukum pidana Ya Kitab undang-undang Hukum pidana Ya Banyak sekali Perubahan Perubahan Ada undang-undang Khusus Ya Ada undang-undang Di luar KAUHP Sendiri Ya Nah Kita ketahui Bahwa sekarang Dengan adanya Elektronik Yang sangat pesat Maju ya Segala sesuatu Ada Ada undang-undang ITE Ada undang-undang Korupsi Ya yang tadinya Sudah diatur Di dalam KAUHP Sekarang Berlaku juga Khusus di luar KAUHP Atau tadinya Memang diatur Di dalam KAUHP Karena tidak Termuat Pengaturannya Di situ Saking luasnya Perubahan Dan perkembangan Masyarakat Yang hidup ini Berkembang Maju Pesat Sehingga Mengikutinya Sangat susah Dibuatlah Undang-undang Khusus Yaitu Seperti Undang-undang Tentang Peradilan Anak Yang tadinya Ada di dalam KAUHP Dulu Kalau terjadi Sengketan Antara anak Satu dengan yang lain Atau orang dewasa Dengan anak Masih berlaku KAUHP Itu pasal 45 46 Dan 47 KAUHP Dengan Pertumbangan Pesat Perbuatan Anak Sekarang ini Memang Meningkat Bahkan Sampai Terjadinya Kolaborasi Antara Tindak Pedana Satu Dengan Tindak Pedana Yang lain Misalnya Dia juga Mengikuti Perkembangan Tentang Narkotika Jadi Gimana Pengaturannya Hal yang dimikian Keluarkanlah Undang-undang Peradilan Anak Dibuatlah Undang-undang Peradilan Anak Tapi Masih juga Belum puas Karena Perkembangan Anak ini Ada yang setuju Ada yang tidak Kok anak Dikenakan Hukuman Kenapa Anak Dikenakan Hukuman Bukankah Dia belum tahu Belum bisa Membedakan Di satu sisi Ada yang Mengatakan Oh ini harus Dikenakan Hukuman Dibuatlah Undang-undang Khusus Lagi Tentang Anak Dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1907 Dibuat lagi Undang-undang Khusus Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Jika Anak Jika Anak Sebagai Pelaku Tindak Pedana Wahian Sebentar ya Ibu Lagi ngasih kuliah Kamu Nunggu dulu ya Ya Nak ya Jika Tindak pidana Nah itu berlaku Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Kemudian Kenapa Dibuat lagi Undang-undang Yang baru lagi Yang baru lagi Sesuai dengan Perkembangan hukum Yang hidup Di dalam Masyarakat Contohnya Saja ya Beberapa Tahun Yang lalu Di Bengkulu ya Anak Melakukan Perkosaan Ya Beberapa Anak Melakukan Perkosaan Terhadap Seorang Anak Juga Jadi pelaku Dan korban Ibu Anak Ya Dengan Berkembangnya Hal yang demikian Ya Belum bisa Kita merubah Undang-undang Sesifat itu Dibuatlah Peraturan Pemerintah Ya Peraturan Pemerintah Sementara Itu Dibuat dulu Nomor 16 Tahun 2017 Ya Tentang Kebiri Nah Banyak Perkembangan Ya Selagi Ada berapa orang Di sini Yang hakim Berapa orang Hakim Di sini Kan PJJ ya Aldo Adonnya Hakim Apa Jaksa Bukan Hakim Dan Jaksa Bu Ya Apa Saya praktisi Bu Oh praktisi Pengacara ya Iya Bu Dimana Sementara Di Lampung Bu Sementara Di Lampung Berarti Tadi Tadinya Di Jakarta Oh gitu Sekarang Sudah di sini Ya Iya Kemudian Siapa yang Hakim Berapa orang Di sini Mana Yuli Yuli Faria Ningrum Ya Seperti Oh di Hakim Dimana Nak Di Pengadilan Negeri Gedong Tataan Bu Di Gedong Tataan Yang lainnya Siapa Sebutkan Ini Gak muncul Semua Si ya Coba Silahkan Yang muncul Semua Ini Devi Siap Bu Saya anggota Polisi Bu Oh Polisi Ya Des Mas Hari Di Kejaksaan Bu Nah Jaksa Berapa orang Temennya Jaksa Yang di sini Berapa orang Halo Banyak Bu Ada Iya Ada Sebagian Tiga puluhan Enggak Enggak Gak deh Kayaknya Bu Halo Pak Dharma Sendiri Apa Hakim Bukan Bu PLN Bu PLN Oh PLN Waduh PLN Ya Multi entry Si kita Ya Baik Kalau ini Sabrina Baden public Bu Mana BPJS BPJS Ketenaga Kerjaan Bu Oh Ya Julius Dari Kepolisian Bu Polisi Ini Cocok Betul Di bagian Apa Di Krim Um Bu Ya Ya Sering terjadi Itu yang saya katakan Perubahan di dalam Undang-Undang Hubahan di dalam Undang-Undang Ini Mengikuti Perkembangan Hukum yang hidup Di dalam Masyarakat Jadi Awal-awalnya Perpu dulu Ya kita lihat Adanya Hukuman Kebiri Ya Hukuman Kebiri Sekarang sudah Menjadi Undang-Undang Ya Tadinya Perpu Karena Mengikuti Perkembangan Hukum yang hidup Di dalam Masyarakat Perkembangan Apa ya Karena Elektronik Maju Kemudian Semuanya Semakin Pesat Apalagi Hal-hal Sekarang ini Suasana Covid Ya Jadi Banyak Terjadi Hal-hal Yang tidak Diinginkan Yang di Kesawaran Ini Tadi Hakim Ini Pernah Menyidangkan Kasus Yang ini Tentang Inses Kemarin Itu Lona Enggak Bu Enggak Menyidangkan Inses Yang Orang tua Adik Kakak Itu Memperkosa Kakaknya Sendiri Pak Ayuknya Sendiri Yang Disabilitas Enggak Ya Enggak Nah Hal-hal Yang demikian Ini Perlu Dipikirkan Jadi Harus Mengikuti Perkembangan Hukum yang Hidup Di dalam Masyarakat Ini Salah Satu Contoh Perubahan Perubahan Undang Undang Baik Sampai Disini Silahkan Kalau ada Pertanyaan Boleh-boleh Aja Ini Sudah Mempelajari Hukum Dan Perubahan Sosial Sudah Setengah Perjalanan Mungkin Sudah Banyak Silahkan Kalau Yang Mau Bertanya Baik Dari Penasehat Hukum Dari Polisi Dari Hakim Dari Jaksa Silahkan Ini Banyak Mbak Diyak Ngambil Jurusan Pidana Nanti Kalau Hakim Jaksa Kemudian Polisi Sudah pasti Itu Pidana Silahkan Kayaknya Aldo Senyum Senyum Ada Yang Mau Tanyakan Pada Ibu Silahkan Nah Problem Perjalanan Sebagai Penasehat Hukum Atau Sebagai Pengacara Alumni 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 Unila Bagian Hukum Administrasi Negara Bagian Penasehat Hukum Iya Pengalaman Ananda Gimana Dengan Adanya Perubahan Perubahan Hukum Yang Hidup Di Dalam Masyarakat Ini Dalam Memberikan Suatu Apa Memberikan Unsur Unsur Atau Undang Undang Dalam Peradilan Dalam Membela Perkara Ya Bu Nikma Terkait Dengan Perubahan Hukum Dan Perubahan Sosial Kan Saya Juga Laku Praktisi Hukum Dalam hal Ini Pengacara Atau Advokat Juga Sebagai Kurator Dalam hal Kepayitan Memang Banyak Apa Namanya Peraturan Undangan Khusususnya Di dalam Aturan Kepayitan Itu Belum Efektif Belum Menunjukkan Hukum Yang Progresif Di situ Masih Banyak Yang Harus Diulas Benar Kadang Undang Undang Itu Dibuat Tapi Penerapannya Susah Bahkan Diterapkan Juga Bertentangan Contoh Yang Ibu Katakan Tadi Masalah Kebiri Pidana Tambahan Kebiri Jadi Setelah Dia Dikenakan Hukuman Ada Pidana Tambahan Kebiri Implementasinya Sangat Sulit Sekali Kenapa Itu Jadi Kalau Pembuat Undang Undang Ini Memang Harus Kita Membuat Suatu Inkarnya Sebebikian Kita Hubungin Juga Dokternya Seperti Apa Apakah Inkrah Dari Hakim Langsung Dokter Mau Melaksanakan Tidak Semudah Itu Nah Di Kedokteran Ada yang dokter Enggak Disini Pak Dharma Ada dokter Berapa Orang Disini Ada Banyak Siapa Namanya Dokter Edy Dari Mana Dari Rumah Sakit Abdul Muluk Dokter Edy Mana Dokter Edy Silahkan Sudah Adakah Pelaksanaan Hukuman Kebiri Dilaksanakan Oleh Para dokter Setau saya Sampai saat ini Belum ada Bu Kenapa Belum Apa Karena Mungkin masih Bertentangan Dengan Nanti Dengan Sumpah Dokter Kemudian Dengan Kode Etik Kedokteran Seperti Itu Untuk Aplikasi Pelaksanaannya Kalau Dilakukan Pidana Kebiri Apakah Ada Apa Imbasnya Ada Akibat Akibatnya Sebenarnya 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 Untuk Kebiri Nanti Dia Lebih Kearah Ke Fungsi Seksualnya Fungsi Reproduksi Misalkan Untuk Menghamili Atau Tidak Kemudian Fungsi Daripada Apa Mohon maaf Alat Kelaminnya Nanti Terkendala Mungkin Seperti itu Untuk Masalah Kesehatannya Berarti Kebiri Itu Dioperasi Atau Disuntik Nanti Tekniknya Saya Belum Terlalu Paham Tapi Biasanya Nanti Kalau Dia Untuk Reproduksi Nanti Ada Bagian Tertentu Yang Misalkan Saluran Sperma Nanti Dipotong Atau Seperti Apa Kebiri Itu Berarti Seperti Kalau Perempuan Itu Apa Ya Itu Jadi Tidak Bisa Memproduksi Lagi Istilahnya Itu Bagaimana Kalau Terjadi Si pelaku Itu Adalah Anak Orang Tunggal Itu Perlu Dipikirkan Jadi Itulah Jadi Undang-undang Dibuat Tapi Tidak Terlaksana Seperti Yang Agokat-kata Tadi Ya Kepailitan Itu Susah Bu Oleh Sebab Itu Ya Kalau Undang-undang Dibuat Kenapa Kau Harbi Sekarang Berubah Pesatu Saja Di Setuju Yang Lain Belum Masih Dalam Pertentangan Ya Masih Dalam Pertentangan Karena Takut Yang Seperti Ini Sudah Dibuat Implementasinya Juga Tidak Semudah Apa Yang Dibayangkan Ya Contohnya Seada Yang Sudah Jelas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Itu Tentang Diversi Untuk Ancaman Hukumannya Di bawah 7 Tahun Jika Pelaku Anak Dapat Dikenakan Diversi Ya Apabila Terpenuhi Pelaku Adalah Di bawah Usia 18 Tahun Dan Bukan Merupakan Pengulangan Tindak Tidak Dan Ancaman Hukumannya Di bawah 7 Tahun Berlaku Diversi Baginya Nah Implementasi Tidak Semudah Itu Saya Sudah Menanyakan Kepada Beberapa Hakim Bu Memang Ada Aturannya Seperti Itu Tapi Tidak Semudah Itu Bu Apalagi Waktunya Sekarang Ini Untuk Anak Cepat Waktunya Tidak Seperti Dulu Nah Gitu Ya Waktunya Dipercepat Dari Dari Berita Acara Sampai Penutup Umum Sampai Keproses Peradilan Itu Sangat Cepat Ya Kalau Sebagai Hakim Ya Tri Ya Tri Yang Jadi Hakim Di Pesawaran Bagaimana Pernahkah Sudah Memberikan Inkerah Tentang Diversi Di dalam Bertugas Sudah Berapa Tahun Sudah Berapa Kali Melakukan Inkerah Tentang Diversi Kutusan Diversi Siapa Ini Pak Hakim Bu Hakim Silahkan Izin Bu Kebenaran Belum Lama Belum Sampai Satu Tahun Jadi Hakim Jadi Belum Pernah Melakukan Diversi Bu Tidak Ada Kasus Tentang Diversi Kalau Ada Kasus Anak Bagaimana Sampai Dilanjutkan Anak Pernah Menangani Pada Waktu itu Cuma Tidak Memenuhi Ketentuan Diversi Sehingga Dia Harus Menjalani Persidangan Langsung Persidangan Usia Usianya 18 tahun Cuma Ancaman Pidananya Di atas 7 tahun Kasus Apa Pencurian Dengan Pemberatan Sudah Residivis Atau Memang Baru Pertama Kali Melakukan Perkuatan Baru Pertama Kali Apakah Hakim Tidak Mematuhi Tentang PERMA PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Menuju Ke Diversi Itu Juga Harus Ada Pertimbangan Dari Seorang Hakim Apalagi Dia Baru Pertama Kali Melakukan Perbuatan Kalau Dia Dikenakan Hukuman Kalau Dia Dikenakan Hukuman Mungkin Tujuan Pembidanaan Tidak Tercapai Karena Dia Pasti Namanya Anak Meniru Kawan-kawan Yang Di sebelah Ini Dia Perangkot Satu Narkoba Mungkin Keluar dari Sana Dia Bisa Mempelajari Itu Bahkan Keluar dari Situ Bukan Sesuai Dengan Tujuan Hukuman Tujuan Pembidanaan Yang Kita Harapkan Kena Berapa Bulan 3 365 Ya 365 Kena Berapa Tahun 9 Tahunan Itu kan Jadi Kena Berapa Dia 3 Bulan 3 Bulan Ya Itu Ya Harusnya Kalau Baru Pertama Kali Melakukan Perbuatan Di Dalam Undang Undang Perlindungan Anak Itu Pemidanaan Adalah Upaya Terakhir Mohon Kepada Hakim-hakim Coba Harus Ada Ya Kebijakan Harus Ada Keyakinan Dan Keberanian Seorang Hakim Dalam Memutus Perkara Memikirkan Masa Depan Seorang Anak Itu Ya Kalau Ibu Pernah Ya Terjadi Kasus Di Kalianda Dia Melakukan Suatu Tindak Pidana Pembunuhan Inkrahnya Diversi Karena Mengacu Kepada Undang-Undang Kepada Permah Nomor 4 Tahun 2014 Tersebut Ya Aturan Mahkamah Agung Tentang Diversi Walaupun Ada Suatu Perbuatan Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Akan Tetapi Ada Pasal-pasal Dalam Berita Acara Dan Tutupan Jaksanya Juga Pasal 362 Disitu Maka Hakim Mengacu Kepada Pasal 362 KUHP Tersebut Walaupun Ada Putusan Ada Ada Apa Ada Ketentuan Pasal-pasal Disitu Pasal 338 Tapi Di dalamnya Juga Ada Pasal 362 KUHP Kasusnya Mungkin Ada yang Sudah Tahu Yang Dikali Anda Ini Jadi Seorang Anak Di kelasnya Itu Memang Anak Itu Pinter Ada Juga Anak Yang Bodoh Anak Yang Bodoh Ini Bersaing Pekik Dia Dengan Sama Yang Pinter Dia Membuat Ulah Suatu Saat Mengajak Si Anak Yang Pinter Itu Untuk Tonton Layar Tancap Dia Tidak Mau Karena Dia Punya Tugas Kalau Malam Menolong Ibu Membuat Kue Dua Hari Kemudian Dia Ajak Lagi Tiga Hari Kemudian Dia Ajak Lagi Tetap Tidak Mau Siang Siang Pulang Sekolah Didatangkan Ke rumahnya Diajak Ribut Dikejar Si Korban Itu Dikejar Lari Sampai Kerela Kereta Ketemu Obeng Mereka Yang Dua orang Ini Mendekati Si Korban Pelaku Memukul Berkali-kali Si korban Membela Diri Si Obeng Tadi Ditusukan Ke leher Si pelaku Pelaku Terjatuh Karena Di Tengah Rel Untuk Menuju Rumah Sakit Sangat Jauh Darahnya Banyak Keluar Sehingga Meninggal Dunia Nah Disitu Kecerdasan Si penegak Hukum Dari Penyidik Dan Penuntut Umum Penyidik Membuat Berita Acara Mengusulkan Pasal 362 338 Hakim Menginterahkan 362 KUHP Tukusan Pasal 362 KUHP Maka Berlapulah Diversi Kepada Anak Tersebut Nah Itu Jadi Jalan ceritanya Seperti itu Ada dasarnya Apalagi Baru pertama kali Melakukan Perbuatan Dipikirkanlah Masa depan Anak Karena Kalau Anak itu Sudah melakukan Perbuatan Dikenakan Hukuman Rasanya Sedikit Sekali Untuk Tercapainya Tujuan Dari Pembidanaan Tersebut Inilah Dari Teori Langsung Keprakteknya Seperti ini Bagaimana Para Hakim Bu Jaksa Apakah Pernah Seperti itu Kasusnya Apakah Bu Jaksa Memilah Memilah Bahwa Wah Ini undang-undang Tadinya undang-undang Ini belum ada Di versi Sekarang sudah ada Di versi Oh ini Haknya Ini sudah Terpenuhi Ini seperti apa Baca dulu Permanya Duduk bersama Tilkun sana Tilkun sini Dulu Gitu Harusnya Jangan Gekuh Sendiri Akhirnya Anak tersebut Dikenakan Hukuman Kalau itu Walaupun Dia ada Ancaman Hukuman 338 Tapi Ada Ancaman Hukuman 362 KUHP Hakim Diarahkan Untuk 362 KUHP Kalau Dilihat Kasus Hiskusnya Seperti itu Bukan Hal-hal Yang meresahkan Masyarakat Desmalia Bagaimana Pernah Ada Ada Kasus Seperti itu Nak Kalau Di Unit Kerja saya Itu Kebanyakan Pencurian Bu Dan Kebanyakan Kasusnya Memang Bajing Loncat Bu Karena Di Daerah Pelabuhan Bu Di Pelabuhan Panjang Memang Pelakunya Kalau Untuk Yang Bajing Loncat Itu Memang Kebanyakan Anak-anak Cuma Kita Tidak Bisa Mengarahkan Kediversi Karena Mereka Kebanyakan Residif Sudah Pengulangan Sudah Pengulangan Dan Sudah Meresahkan Kalau ini Kan Kasusisnya Yang dikali anda Ini Memang Orang Baik-baik Anak Baik-baik Dia pintar Di sekolahan Dan juga Dia memang Ada Seperti Ancaman Yang Terus Menerus Aduh Bagaimana Kasus Yang saya Sampaikan Tadi Bagaimana Kalau Dikaitkan Dengan Pasal 49 AUHP Nasehat Hukum Praktisi Masuk Nggak Ya Masuk Bu Rasanya Di dalam Pasal 49 KAUHP Saya Sebutkan Rasanya Barang Siapa Terpaksa Melakukan Perbuatan Untuk Pembelaan Karena Ada Serangan Atau Ancaman Serangan Ketika Itu Yang Melawan Hukum Terhadap Diri Sendiri Maupun Orang Lain Terhadap Kehormatan Kersilaan Atau Harta Benda Sendiri Maupun Orang Lain Tidak Dipidana Itu Masuk Bu Karena Dia Terpaksa Melakukan Suatu Perbuatan Yang Aldo Sampaikan Itu 48 Maksud Ibu Ke 49 Masuk 49 Iya Masuk Not Weird Iya Bu Karena Ada Serangan Yang Bertubi Tubi Ya Iya Sekali Nah Dan Juga Serangan Yang Bertubi Tubi Itu Mengakibatkan Dia trauma Itu Jadi Harus Terpenuhi Dulu Traumanya Trauma Nggak Dia Misalnya Dia Itu Dia Pembelaan Terpaksa Aja ya 48 Kalau 49 Itu Dia Sudah Trauma Kalau Ketemu Dia Ditumpel Kalau Ketemu Dia Dibanting Kalau Ketemu Dia Dilempar Kecomberan Misalnya Itu Jadi Suatu Saat Kalau Dia Ketemu Dia Punya Asumsi Wah Saya Akan Dipukul Lagi Akan Mungkin Dibunuh Sebelum Saya Membunuh Saya Juga Siap Untuk Membunuh Nah Itu Jadi Dia Belum Termasuk 49 Nah 48 48 48 48 Karena Dia Kejar Dia Tidak Bisa Kemana Mana Direl Kereta Api Kalau Enggak Dia Tabrak Kereta Api Atau Dia Jatuh Kejuran Dia Harus Membela Diri Dia Dia Menusukkan Obeng Itu Ke leher Si Laku Akhirnya Itu Itu Ya Ibu Hakim Harus Ini Ya Harus Juga Melihat Situasi Down Kondisi Dan Juga Menanyakan Hal-hal Yang Demikian Juga Berkaitan Dengan Pelaksaan Bapas Disitu Ya Bapasnya Harus Juga Aktif Dalam Persidangan Baik Ada Pertanyaan Sampai Disini Terhadap Perubahan Undang-undang Pak Darma Mana Pak Darma Ya Bu Pak Darma Ini Mahasiswanya Semua Ada Berapa Orang Kalau Di Ini Sebenarnya Ada Kalau Untuk Kelas A Itu 40 Digabung 40 Kurang Lebih Kalau B Itu Mungkin 35 An Jadi 70 75 Ya Kurang Lebih Ya 75 Ini Kita Bagi 8 Kelompok Pak Darma Ya Saya Minta Daftar Nama-nama Kelompoknya Ambil Tugas Dari Buku Ini Ya Buku Hukum Dan Perubahan Sosial Ini Dari Sacito Raharjo Ibu Maaf Bu Ya Maaf Maaf Bu Mungkin Kalau Kelas B Ada Ketua Kelasnya Juga Bu Eh Kelas B2 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 Ada Ketua Kelasnya Sendiri Kayaknya Kalau Pak Darma Ini Berapa Orang Kalau Di B1 Ada 40 40 Ya 40 Ini Sama 35 Ya 40 Ini Dibagi 5 Kelompok Ya Pak Darma Nanti Bisa Hubungin Nomor WA Saya Sama Mas Rohim Ya Ya Bu Siap Untuk Yang Kelas B Siapa Ketua Kelasnya B2 B2 Ya B2 Yunda Bukan Yunda Jihan 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 Nggak Masuk Ya Nah Jihan Nanti Hubungin WA Ibu Ya Kirimkan Nama-nama Kelompok Di B2 Tersebut Jadi Ini 5 Sama 4 Ya 4 Kelompok B2 Itu 4 Kelompok Jadi 9 Kelompok Ya 5 Kelompok Sama 4 Kelompok Antara B1 Sama B2 Harus Berkolaborasi Karena Tugas Tugas Dibab Sini Jangan Sampai Sama Berbagilah Ketua Kelas B1 Dan Ketua Kelas B2 Membagi Untuk 4 Kelompok Dan Untuk 5 Kelompok 5 Kelompok B1 B2 4 Kelompok 35 Itu Dijadikan 4 Kelompok Pak Darma Paham Ya Untuk Kelas B1 5 5 Kelompok Ambil Dari Sini Buat Ringkasan Dan Mengangkat Suatu Kasus Berikan Analisa Nah Ini Satu Kelompok Itu Akan Mempresentasikan Mulai Dari Minggu Depan Pak Darma Bisa Tanya Nomor HP Saya Sama Mas Rohim Begitu Juga Ketua Kelas B2 Terus Masukkan Ke WA Ibu Itu Nanti Kita Berkomunikasi Nama-namanya Kirimkan Ke Ibu Dan Minggu Depan Kelompok Satu Harus Sudah Presentasi Jadi Kelompok Satu Dua Tiga Empat Lima B Satu Enam Tujuh Lapan Sembilan Kelompok B B Dua Untuk Tugas Ini Ada Pertanyaan Ijin Bu Diulang Lagi Tugasnya Bu Biar Paham Semua Tugas Mengacu Kepada Literatur Hukum Dan Perubahan Sosial Dari Sacito Rahardo Ya Dari Bab Dua Sampai Bab Delapan Ada Dan Buku Ini Bisa Didownload Di Siakadu Ini Ada Tanya Mas Rohim Kemudian Kemudian Membuat Tugas Untuk B Satu Lima Kelompok Lima Kelompok Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Nes Tujuh Lapan Sembilan B Dua Kelompok Satu Dan Sampai Kelompok Sembilan Ya Itu Berbeda Mengangkat Suatu Materi Apa Disini Dibuat Rangkuman Kemudian Angkat Suatu Kasus Itu Yang Akan Dipecahkan Dalam Presentasi Nanti Misalnya Social Engineering Rangkumannya Apa Social Engineering Summary Nya Apa Kemudian Angkat Suatu Kasus Berikan Analisa Saya Minta Satu Kelompok Itu Bekerja Sama Memang Sekarang Kita Zoom Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Malam Malam Bisa Kita Video Callan Sama Kawan Itu Ya Ya Tidak 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 Suasana Seperti Ini Video Callan Atau WA Kapan Kita Mau Zoom Membahas Ini Atau Video Call Itu Tidak 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 Kita Merangkum Tentang Ini Dan Ini Kita Angkat Suatu Kasus Kasus Kita Berikan Analisa Dipresentasikan Saya Minta B1 Kelompok 1 Minggu Depan Sudah Siap Jadi Bisa Satu Kelompok 9 Orang Atau 8 Orang Ya Pak Dharma Jadi Resum Resumnya Bukan Per Orang Per Kelompok Yang Akan Dipresentasikan Minggu Depan Jadi Hari Sabtu Depan Kayaknya Ini kan Kita Kan Maju Jamnya Jamnya Jam 1 Terserah Kalau mau Baju Boleh Nanti Ibu Informasinya Dari Mas Rohim Ada Pertanyaan Silahkan Ibu Minta Satu Kelompok Aktif Dan Memang Bekerja Sama Tidak Menutup Kemungkinan Kita Ada WA Ada HP Ubu Repot Saya Ada Di Lampung Timur Nevermind Semuanya Bisa Dihubung Jadi Asal Ketua Kelompoknya Menghubungi Sekian Sekian Kita Harus Fotokopi Ini Atau Kita Memotokopi Buku Ini Kamu Membaca Tugas Ini Tugas Ini Nanti Kita Ketemu Ketemu Di mana Di zoom Misalnya Hari Apa Senen Malam Atau Hari Apa Saya Saya Minta Kelompok Satu Sudah Siap Yang Membagi Materinya Ini Ketua Kelas Sehingga Ketua Kelas Tahu Tidak Ada Yang Sama Antara Tugas Satu Dengan Tugas Yang Lainnya Kemudian Nama-nama Kelompok Itu Serahkan Pada Ibu Melalui WA Pak Dharma Siap Satunya lagi Jihan Ini Mana Jihan Kok Tidak Muncul Kan Digabung Ini Bu Ijin Bu Jadi Kelompok Satu Itu Perpaduan Dari Ini Dari Kelas B1 Lima Orang Dan Kelas B2 Empat Orang Jadi Sembilan Orang Yang Yang Dinamakan Satu Kelompok Tadi Yang Ibu Sebutkan Bukan Kelompok Satu Kan Ada 40 Orang Buat Lima Kelompok Jadi Kelompok Satu Semua Orang Orang Ya Terserah Kalau Belum Kolaborasi Seperti itu Terserah Terserah Tidak Apa-apa Ibu Minta Kelompok Satu Ada Lima Untuk B1 Ada Lima Kelompok B2 Empat Kelompok Jadi Ada Sembilan Kelompok Terserah Orangnya Mau digabung Terserah Yang Betul Ibu Minta Daftar Namanya Ada Sampai 75 Orang Itu Gimana Keberatan Gak Sesuai Kelas Aja Bu Saya Rasa B1 Lima Kelompok Gitu Iya Nah Udah Gak Apa Kalau Tadi Itu B1 Lima Orang B2 Suka Nanti Kan Gak Ketemu Apalagi Memang Tugasnya Jauh Jauh Kalau Yang Ini Terserah Kalau Membagi Orang Orang Ketua Kelas Mana Enaknya Aja Ibu Serahkan Sama Ketua Kelas Ibu Minta Daftar Namanya Dan Minggu Depan Siap Kelompok Satu Ya Dan Kelompok Kelompok Yang Lainnya Juga Buat Siap Juga Jadi Kalau Memang S2 Itu kan Tugas Tugas Terus Jangan Ditunda Ah Entah Bulan Apa Nanti Dulu Gak Usah Gitu Apa Yang Dapat Kau Kerjakan Kerjakan Itu Adalah Resep Awet Tidak Ya Apa Yang Dapat Kau Kerjakan Kerjakan Lah Sudah Sudah Nanti Malam Sudah 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 Bahas Bahas Enggak Papa Kalau Sudah Selesa Beres Tinggal Mengingat Kembali Membaca Kembali Ya Kalau Ibu punya prinsip Seperti itu Apa Yang Dapat Kau Kerjakan Kerjakan Itu Adalah Resep Awet Mudah Ya Izin Bu Ya Silahkan Berarti Kelompok Satu Kelas Ketua Kelas Ketua 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 Terserah Terserah Pak Dharma Buatlah Kelompok Sudah Bu Kalau B1 Sudah Clear Bu Ya Oke B2 Mana Jihan Halo Wakil Ketua Kelas Kelompok B2 Siapa Ya Julius Bu Siapa Pak Edi Pak Edi Edi Halo Pak Edi Iya Jelas Tidak Kelompok 6 Sampai Kelompok 9 Adalah B2 Ya Orangnya Terserah Satu Kelompok Berapa Orang Tapi Imbang Ya Tugasnya Ambil Dari Buku Hukum Dan Perubahan Sosial Karangan Sajitora Harjo Dan Juga Jangan Benturan Dengan B1 Jadi Harus Kolaborasi Dengan B1 Udah Sampai Dimana Kelompok 2 Kelompok B2 Meneruskan Tentang Apa Misalnya Tentang Hukum Dan Perubahan Dalam Masyarakat Seperti Apa Perubahan Dalam Masyarakat Buat Summary Angkat Suatu Kasus Kalau Aldo Biasa Beberapa Kasus Sudah Biasa Aldo Nanti Di dalam Kelompoknya Harus Aktif Oke Paham Enggak Pak Edi Silahkan Berarti Pertemuan Ini Yang Maju Satu Kelompok Ya Hanya Satu Kalau Ada Waktu Bisa Dua Kelompok Oh Siap Bu Ya Kalau ada Waktu Bisa Dua Kelompok Saya Minta Kelompok Satu Sudah Siap Untuk Sabtu Depan Ya Baik Untuk Ada Pertanyaan Belum Ijin Bu Ya Silahkan Bukunya Yang Ini Ya 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 Betul Ya Bu Ya Terima kasih Bu Hukum Dan Perubahan Sosial Ya Jadi Dibagi-bagi Aja B1 Dan B2 Ya Baca Tentang Apa Sebab Apa Buat Summary-nya Angkat Suatu Kasus Jadi Antara Kelompok Satu Dan Sampai Kelompok Sembilan Itu Tidak Sama Kasus Yang Diangkat Ada Pertanyaan Lagi Silahkan Cukup 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 Baik Kalau Sudah Cukup Saya Cukupkan Sampai Di Sini Kuliah Pertama Kita Dan Saya Akhiri Dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bu Terima kasih